Sari kata oleh SDI Media Assalamualaikum Ini pertanyaannya sangat panjang ya Anda bacakan dulu Saya mau bertanya Kalau di rumah itu kita harus pakai jilbab juga enggak? Soalnya saya dengar-dengar dari beberapa ceramah Kalau di rumah itu kita juga harus memakai hijab Karena setan atau jin yang kita tak nampak Yang kita tak tahu jenis kelaminnya Cewek atau cowok itu pasti ada di sekitar kita Makanya kita harus memakai jilbab Agar kita tidak nampak sama jin dan setan Apakah itu benar? Mohon maaf jika ada kesalahan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wanita itu boleh dia membuka jilbab Dan menampakkan auratnya yang wajar Kepada penghuni rumah Sebuah penghuni rumah apabila Di dalam rumah tersebut yang hanya ada maharumnya saja Artinya di rumah tersebut yang bukan maharum tidak ada Yang hanya ada yang maharumnya saja Ibu, bapak, dan seterusnya Nah, aurat ini Apakah bisa dilihat oleh jin? Kita katakan bisa Tapi ingat ada sebuah hadis dari Abu Said Al-Qudri Bahwasannya disebutkan Tabir antara aurat manusia, Bani Adam, dan jin adalah Bismillah Artinya ketika antum akan membuka aurat Maka antum, antia harus membaca Bismillah Agar aurat itu tidak terlihat oleh jin Kalau misalnya Kita harus tetap berjilbab Wanita harus tetap berjilbab di rumahnya Meskipun di rumahnya itu tidak ada yang bukan maharumnya Ini sesuatu hal yang merepotkan KWC harus menggunakan jilbab Ini merepotkan Bisa saja Makanya itu terkena najis Dan di WC itu pun ramai Yang namanya syaitan Itu tempatnya berkumpulnya jin Makanya Nabi SAW mengatakan Sebelum masuk ke dalam kamar mandi WC Maka kita Diperintahkan untuk berdoa Allah ma'inni A'udhu bika minal khubusi wal khaba'is Kita berlindung kepada Allah Dari syaitan laki-laki dan wanita Lantas kalau misalnya Dikatakan bahwasannya Syaitan bisa melihat aurat kita Bagaimana kita mau buang air Kan otomatis kita tetap membuka aurat kita Saat di kamar mandi Saat di WC Jadi Pernyataan itu keliru Dan antum bisa Ante bisa membuka aurat Tapi sebelum membukanya Harus membaca Bismillah Atau sebelum masuk ke dalam WC Membaca doa yang telah diajarkan oleh Nabi S.A.W Maka insyaAllah Ante aurat anti Akan terlindung dari pandangan Pandangan jin Diya Wallahu alam Bismillahirrahmanirrahim